Pemirsa, kehadiran dapur sehat atasi stunting berfungsi melakukan pencegahan dan penurunan stunting dengan memperbaiki status gizi balita dan juga ibu hamil kurang energi kronis dengan memberikan bantuan pemberian makanan tambahan kepada sasaran. Kehadiran dapur sehat atasi stunting berfungsi melakukan pencegahan dan penurunan stunting Dengan memperbaiki status gizi balita dan juga ibu hamil kurang energi kronis atau KEK Dengan memberikan bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada sasaran Memiliki fungsi yang sangat penting, Puskesmas Neyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur Mengoptimalkan peran dapur sehat di wilayahnya Petugas gizi UPT Puskesmas Neyontaan Sari, Selvia Asihana saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan Bahwa membawahi satu kelurahan yaitu Neyontaan Sari Pihaknya memiliki dua dahsyat yang bersumber dari pembiayaan yang berbeda Yaitu Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK dan juga Bankiu Provinsi Jawa Tengah Dijelaskan olehnya, sasaran dua dahsyat ini berbeda Dapur sehat dengan pembiayaan BOK memiliki sasaran 70 balita selama 56 hari Dan 26 ibu hamil selama 120 hari Sementara pembiayaan Bankiu Jawa Tengah ada 100 balita selama 14 hingga 60 hari Sesuai status gizi Dan juga ada 15 ibu hamil selama 120 hari Setiap satu minggu sekali balita akan dipantau, ditimbang oleh kadar Setelah itu data tersebut akan dilaporkan kepada Puskesmas untuk dicek Apakah status gizi balita sudah membaik atau masih kurang Untuk menunya sendiri karena namanya adalah PNT berbeda dengan pangan lokal Jadi kami menggunakan pangan lokal yang disediakan di scaling kita Nah jumlah menunya itu bisa dua sampai tiga macam Untuk menunya sendiri mbak, contohnya seperti apa ini mbak? Untuk menunya sendiri, contohnya kita bisa memberikan ada bentuk-bentuk Kemudian juga ada, kita juga pernah ngasih otak-otak ikan kembung Terus juga kita bisa ngasih tamak kuyaki Bahannya telur tapi menarik Terus juga kita kemarin coba variasi dengan chicken cardon blue Dan tentunya takutnya kita bisa, masyarakat kita juga suka Rafid Fajri, Batik TV melaporkan